Biar orang tertarik, biar orang berminat dan sebagainya Nanti ada banyak misi yang dibawa di sana Tidak ada yang murni begitu Apalagi di media sosial yang banyak sekali muncul Yang ada modal Modalnya misalnya Ada yang mengiming-iming modal 25 dolar Modal 25 dolar Nanti dia bisa menjadi 3.000 Bisa menjadi 10.000 dolar Modal 25 jadi 10.000 Ini namanya halu Ngomong kosong tidak ada yang begini Kecuali mungkin 10 tahun atau 15 tahun Trading itu bisnis yang logis Jadi bisnis yang realistis Kalau modal 25 mau profit berapa Profit berapa jadi 10.000 Satu hari profit 25 Mau profit 25 Lotnya berapa Sekali salah habis Sekali salah habis Mau jadi 10.000 ini halu semuanya Ya kecuali mungkin prosesnya panjang Kalaupun bisa Kecil sekali kemungkinannya Bisa tapi diulang lagi belum tutup bisa nanti Dengan modal yang sama diulang belum tutup bisa lagi Ya karena mungkin saja pasarnya lagi bersahabat Pasarnya lagi bersahabat Jadi trading ini betul-betul yang realistis Jangan modal kecil profitnya besar Ya peluang memang ada Tapi Prosentasinya ketik sekali Seribu satu Coba aja kalau 25 Dari 10.000 Kemudian kembali lagi 25 lagi Dari 10.000 lagi Saya pastikan habis semuanya Ya karena untuk mendapatkan besar Pasti lotnya harus besar Lot besar kalau modal kecil bagaimana Logikanya bagaimana Maka Belajar yang realistis Ya kemarin banyak pertanyaan juga Bagaimana kalau Misalnya saya terbiasa dengan Lot-lot besar Kebiasaan itu yang membunuhmu di sana Kebiasaan itu yang membunuh yang Membunuh paling cepat Kalau kita tidak realistis Kemarin kita sudah sampaikan ya Jadi Target itu harus realistis Kalau kita ingin profit besar Ya modalnya dinaikkan Ya ingin profit besar Ada dua Satu modal dinaikan Ya modal dinaikan Kalau modal tidak ada bagaimana Ya mau bagaimana lagi Kalau modal tidak ada berarti Resiko dinaikan Nah tetapi diingat Untuk menaikkan resiko ini Ya satu harus punya skill Harus punya skill ekstra Kalau skillnya Biasa-biasa saja Menaikkan resiko Nanti berpotensi akan menjadi Korban di tengah jalan Habis lagi nanti Karena resiko tinggi itu Berpotensi memang profitnya tinggi Tapi Ketika kita satu kali salah saja Nanti bisa Menghabisi semuanya Yang realistis berapa? Nah kemarin Banyak sekali yang banyak pertanyaan begitu ya Sekarang target profit yang realistis itu berapa? Di trading itu berapa? Apalagi di forex misalnya Kalau pemula mungkin 0,5 sampai 1% Ini realistis Pemula itu artinya yang belum terlalu banyak pengalaman Ilmunya masih cetek Masih belum terlalu banyak Pengetahuan di sana Tetapi sudah belajar Teknik sederhana Dan Ya bisa dibuktikan Bisa profit tiap harinya Setengah persen sampai 1% Ini untuk Pemula realistis Ya tentu Harus punya dasar Harus punya perdoman Harus punya Konsep di dalam Tradingnya Kemudian kalau sudah mulai pinter Sudah pengalaman sudah panjang Kemudian Banyak ilmu yang sudah didapatkan Maka bisa dinaikkan 2 sampai 3% Modal Ini kalau misalkan 1 bulan berapa? Kalau 1% saja 1 bulan kali 20 Ini sudah 20% Luar biasa Mana ada investasi 1 bulan 20% Deposito saja 1 tahun Tidak sampai 20% 1 tahun Ya pengusaha-pengusaha besar Perusahaan besar itu 1 tahun Tidak ada yang profit bersihnya 20% Jarang sekali Ada jarang sekali Sekelas BRI Sekelas BCA Bahkan tidak sampai 10% Setahun Ya tidak sampai 10% Nah kita ngomong yang realistis Di trading ini Kalau trading bisa lebih Tercapai bisa Ya tentu dengan Keilmuannya Dengan tekniknya Dengan pengalamannya Kalau 3% Ada banyak 3% ini 1 bulan sudah 60% Lebih dari separuh Nah rata-rata Yang kita lihat Bukan Bukan Kumulatifnya Yang kita lihat Sehari harus Dapat sekian Sehari dapat sekian Baru kalau kita sudah mahir Ini kan sudah Tingkat-tingkat menengah Yang Sudah mahir itu Artinya Jam terbangnya sudah tinggi Sudah teruji Sistem tradingnya Bisa profit dengan konsisten Dengan Yang kecil Dia bisa Menaikkan lagi Menjadi Di atas 5% Apakah bisa Sangat bisa Dan banyak sekali Nah sekarang Kembali ke kita masing-masing Realistis Kita ini kemampuan Sejauh mana Biar nanti Kita Betul-betul Aman dan selamat Dari Kebangkrutan Ya Contoh misalkan Kita Tiba-tiba Mau yang Kelas menengah Kita mau yang 5% Boleh-boleh saja Sah-sah saja Tetapi Belajarnya yang keras Belajar dulu Latihan yang keras dulu Dengan Prosentase Begini Ibaratnya Orang belajar 8 jam Harus lebih Dari 8 jam 15 jam Misalnya Ini aja Hanya Filosofi saja Sehingga Lebih cepat Kita Bisa mencapai Di sana Karena 2% Sebenarnya sudah Cukupan Kalau modalnya Misalnya 2000 Berarti 2% Adalah 40 dolar Satu hari Kok kecil sekali Ya kalau Mau besar Dinaikkan modalnya Atau resikonya Silahkan resikonya Dinaikkan Tapi resiko yang besar Tanpa Diimbangi Dengan pengetahuan Yang luas Tanpa diimbangi Dengan skill Pengalaman Yang panjang Sama saja Nanti Mencari mati Habis lagi Kalau misalkan 5% Saya memaksa 5% Ya silahkan Tapi saran saya Selalu Pelajari Selalu Uji Dengan Latihan Yang maksimum Dulu Minimal 3 bulan Berturut-turut Harus bisa Konsisten Harus bisa profit Dengan Konsisten Itu pun Sebenarnya Belum menjamin Minimal Kalau 3 bulan Bisa berturut-turut Profit Dengan konsisten Setidaknya Ada Ada sistem Yang dia bisa Temukan Di sana Kalau dari modal 1000 saja Satu Minggu Habis Dua Minggu Tinggal 200 Dolar Ya ini Kalau Latihan demo Saja masih Belum bisa profit Konsisten Jangan Coba-coba Kita paksa Dengan Real Account Pak saya Sudah bosan Dengan demo Iya Kalau kita Sudah bosan Dengan demo Artinya Sudah mempan Sudah mumpuni Di sana Sudah mumpuni Di sana Artinya Sudah kita Temukan Sistem Trading Yang Pas Di sana Kalau kita Demo Sudah Berulang Kali Bahkan Ribuan Kali Kita Mencoba Maka Akan Membekas Dalam Pikiran Kita Sehingga Menjadi Reflex Mau Pakai Real Pun Tidak Masalah Nanti Mungkin Di awal Dia Penyesuaian Tapi Karena Sudah Terbiasa Kita Melakukan Dengan Angka Yang Sama Dengan Lot Yang Sama Akan Menjadi Terbiasa Akan Menjadi Alam Bawah Sadar Itu Akan Muncul Dengan Sendirinya Ketika Kita Entry Dengan Lot 0,5 Kemudian Market Berbalik Reflex Kita Bisa Menggunakan Angka Yang Lebih Besar Lagi Untuk Menyelamatkan Yang Yang Di Atasnya Dan Seterusnya Dan Ini Perlu Belajar Kalau Ingin Stabil Belajarlah Dengan Angka Angka Yang Stabil Angka Angka Yang Sama Belajarlah Dengan Angka Yang Sama Misalnya Kalau Kita Mau Betul Fokus Di Satu Pasangan X Aum Misalkan Maka Pelajari Fokus Saja Pada Satu Pasangan Jangan Beranyak Pasangan Digunakan Karena Akan Mempengaruhi Mata Kita Akan Mempengaruhi Daya Pikir Kita Fokus Pada Satu Pasangan Kuasai Sampai Dengan Karakter Kemudian Kita Mencoba Dengan Angka Modal Yang Stabil Misalkan Modal 2000 Kemudian Lot Yang Kita Gunakan Selalu Stabil Jangan Diubah Jangan Menggunakan Lot Yang Tidak Biasa Kita Gunakan Misalkan Kita 0,1 0,15 0,2 0,25 Kita Menggunakan 4 Lot Ini Misalkan 4 Angka Ini 1 Angka Lot Ini Minimal Kita Harus Transaksi 100 Kali Transaksi Bukan Dalam Satu Hari Tetapi Untuk Memahami Karakter Satu Saja Itu Minimal Kita Harus 100 Kali Transaksi Sehingga Kita Ketemu Di Sana Kalau Paket Lot Ini Plus Minus Saya Tahu Bagaimana Kalau Nanti Market Berbalik Bagaimana Kalau Sideway Bagaimana Kalau Nanti Tiba Tiba Market Berlawan Arah Yang Dengan Ekstrim Ya Tentu Satu Ini Harus Dikuasai Kalau Dikuasai Satu Berikutnya Kuasai Lagi Yang Selanjutnya Jangan Ketika Kita Latihan Dengan Modal 2000 Kemudian Kita Realnya Modanya 1000 Lotnya Sama Tidak Bisa Atau Modanya Realnya 2000 Lotnya Juga Beda 0,05 0,03 0,1 Dan Sebagainya Ini Dari Mana Kita Ketemu Karakter Begini Tidak Ada Dalam Pembelajaran Kita Tidak Ada Dalam Latihan Kita Sehingga Tidak Membekas Dalam Fikiran Kita Dalam Alam Bawah Sadar Kita Tidak Terbentuk Karakter Seperti Itu Kalau Kita Mau Latihan Di Awal Latihan Dengan Yang Sama Kemudian Angka Yang Sama Lotnya Pastikan Selalu Sama Kalau Nanti Dari 2000 Ini Bisa Menjadi 4000 Sehingga Kecepatan Kita Stabil Kita Selalu Menggunakan Angka Sama Kita Menggunakan Lot Yang Sama Bagaimana Kalau Modal Saya Hanya 100 Dollar Ya Sekali lagi Berapapun Modalnya Sesuaikan Dengan Target Target Yang Realistis Bukan Target Menurut Kebutuhan Kita Ya Kalau Menurut Kebutuhan Saya Misalkan Satu Bulan Saya Butuh 20 Juta Saya Cuma Modal 100 Dollar Ya Ini Jangan Mimpi Kita Harus Betul Realistis Harus Betul Logis Di Sana Target Harus Sesuaikan Dengan Yang Realistis Modalnya 100 Ya Misalkan Kita Butuh 1% Berarti Satu Hari Cukup 1 Dollar Kok Kecil Sekali Jangan Berkecil Hati Memang Realistisnya Begitu Kalau Kita Mau Banyak Kumpulkan Modalnya Dulu Jangan Buru-buru Memaksa Dengan Angka-angka Kecil Begini Kemudian Nanti Habis Tambah Lagi 100 Lagi Habis Lagi Tambah Lagi 100 Lagi Habis Lagi Kalau Dikumpulkan Semuanya Jadi Seribu Kenapa Kita Kumpulkan Semuanya Jadi Seribu Baru Kita Masuk Di Relakon Menunggu Satu Persatu Kecil Ditumpuk Lagi Kecil Ditumpuk Lagi Kecil Tumpuk Lagi Kalau Kita Kumpulkan Misalkan Jadi 10.000 10.000 Ibu Ini Kalau Kita Kumpulkan Jadi Satu Punya Kemampuan Dan Ketahanan Yang Tinggi Sebenarnya Tapi Karena Kita Buru Buru Pengen Profit Pengen Profit Karena Lihat Teman Temannya Sudah Profit Tidak Tahu Mereka Hanya Sebenarnya Profit Mungkin Profit Profitan Tidak Tahu Yang Dilihat Media Sosial Dan Sebagainya Atau Temannya Lirik Karena Lirik Ini Yang Dilihat Profit Modal Seribu Naik Modal 500 Habis Seribu Habis Semuanya Terkumpul Kalau kita Kumpulkan Jadi 10.000 Yang ada Tinggal Hitung Hitungan Oh Saya Ternyata Sudah Banyak Ya Modalnya Karena Kita Betul Betul Hanya Mengikuti Emosi Sesaat Bukan Mengikuti Logika Realistisnya Kemudian Perhitungannya Bagaimana Perhitungannya Ini Satu Contoh Biar Nanti Teman Teman Juga Tidak Salah Di dalam Menghitungnya Kalau Misalkan Modalnya 2000 Kemudian Target Profitnya 2% Profitnya Maka 2% Dari 2000 Adalah 40 40 Ini Target Profitnya 40 Satu Hari Tidak Harus Fix 40 Tidak Ada Yang Fix Begini Artinya Kita Punya Capaian Yang Kita Capai Di sana Target Yang Kita Capai 40 Itu Pun Kalau Misalkan Sulit Mendapatkannya Kita Hanya Dapat 38 Misalkan Sudah Close Sudah Selesai Atau Tutup Sudah Besok Lagi Atau Misalkan Setah Dapat 45 Sudah Close Dulu Namanya Target Itu Tidak Selalu Harus Harus Sama Capai Ada Kadang Lebih Ada Kadang Kurang Yang Terpenting Ada Batasan Di Sana Ini Untuk Membatasi Diri Kita Biar Tidak Liar Biar Tidak Haus Dengan Profit Terus Kalau Kita Haus Dengan Profit Makin Lama Makin Entry Makin Banyak Makin Banyak Mencoba Makin Banyak Terus Terusan Begitu Makin Tidak Selesai Profit Karena Kurang Selalu Kalau Market Harianya 2000 2% 2% Ini Kalau Satu Bulan Sudah 40% Perbulan Hampir Separuhnya Satu Bulan Kemudian Lotnya Bagaimana Menghitung Lotnya Ya Kalau Paling Gampang Kita Buat Kalau Kita Mau Dengan Sistem Prosentase Boleh Kita Dengan Dengan Namanya Ketahanan Boleh Ketahanan Kalau Kita Ketahanan Biasa Kita Sampaikan Ketahanan Bisa Menggunakan Ketahanan Yang Pertama 50.000 Pip Yang Kedua 20.000 Pip Yang Ketiga 10.000 Pip Yang Keempat Yang Keempat Adalah Yang Keempat Ini Ketahanannya 5.000 Ya 5.000 Pip Ini Kalau Kita Trading Jangka Pendek Ini Kategori Aman Disana Ini Kategori Sedang Ini Kategorinya Beresiko 10.000 Itu Beresiko Ini High Risiko Tinggi Kita Bisa Pilih Dengan Ini Salah Satu Kalau Kita Mau Yang Sedang Boleh Modalnya Dibagi 20.000 Modal Dibagi Ketahanan Sehingga Kalau Misalkan Modalnya 2.000 Pengen Kita Yang Kelasnya Sedang Tinggal Bagi 2.000 Dibagi 20.000 0, Berapa ini 2.000 Dibagi 20.000 0,1 0,1 Ya Biar Nanti Tidak Salah Di dalam Menghitung Karena Ini Sangat Penting Sekali Atau Bisa Nanti Dengan Ketahanan Persentase Boleh Banyak Cara Ya Kalau Kita Coba Untuk Menghitung Lotnya 2.000 Saya Bagi Dengan 20.000 0,1 Lotnya 0,1 Setiap Satu Periode Transaksi Bukan Satu Transaksi Satu Periode Karena Satu Periode Transaksi Itu Bisa 5x Transaksi Bisa 6x Yang Terpenting Satu Sesi Transaksi Maksimal Dalam Lotnya Ini Kalau Kita Menggunakan Yang Sedang Artinya Bagaimana Kalau Kita Nanti Meng-cover Recovery Bagaimana Ya Artinya Kalau Mau Recovery Lotnya Jangan Dipress Begini Ini Dibagi Bisa 0,02 Bisa 0,04 Dan Sebagainya Nah Untuk Mendapatkan 40 Dollar Lot 0,1 Ini Membutuhkan Berapa Pip Kita Capainya Sehari Tinggal Bagi 40 Dibagi 0,1 Nah Kita Butuh 400 Pip Saja 400 Pip Ini Kalau Kita Setiap Transaksinya 100 100 Pip Ya Hanya 4 kali Transaksi 4 kali Transaksi 4 kali Transaksi Kalau Kita Pengen Aman Ya Ketahanan Tinggi 50.000 Ini Ini Trading Kita Jangan Pendek Satu Hari Clear Atau Kita Bisa Dengan Menggunakan Prosentase Boleh Prosentase Pun Boleh Modalnya 2000 Kemudian Target Profit Kita Misalkan Berapa Ini 2% Berarti 40 Dollar Kemudian Resiko Yang kita Ambil Berapa Resiko Itu Bisa Macem-macem 1% 2% 3% 4% Boleh Ya Katakanlah Paling Gampang 1 Berbanding 1 Kita Resikonya 2% Berarti Resikonya 40 Ketika Rugi Setiap Transaksi Kita Maksimum Adalah 40 Dollar Kemudian Lotnya Bagaimana Lotnya Ya Berarti 40 Kita Bagi Dengan 2000 40 Dibagi Dengan 2000 Dibagi 2000 0,02 0,02 Ini Dalah Lotnya Maksimum Dalam Satu Kali Periode Transaksi Nah Sekarang Lotnya Kecil Sekali 0,02 Ini Untuk Mendapatkan 40 Dollar Sehari Maka Butuh Berapa Berapa Pip Kita Transaksinya 40 Kita Bagi Dengan 0,02 2000 Pip 2000 Pip Ini Kalau Kita Mau Per Transaksi 100 Kita Bagi 100 Berarti 20 Kali Transaksi Lebih Berat Kira Kira 20 Kali Transaksi Kita Mampu Apa Nggak Ya Kalau Tidak Mampu Berarti Naikkan Lotnya Dinaikkan Resikonya Resikonya Misalkan 5% 5% Kali Berapa Ini 2000 Berarti 100 100 Dollar Setiap Transaksi Ruki Maksimum 100 Dollar Kemudian Lotnya Lotnya Ketika Kita Menggunakan Yang Ketahanan Yang Resiko 5% Maka Ini Adalah 100 Dan Lot Yang Kita Gunakan 100 Kita Bagi 2000 Ya Tentu Akan Lebih Lebih Besar Lotnya Bagi 2000 0,05 0,05 Ini Untuk Mendapatkan 40 Dollar Untuk Mendapatkan 40 Dollar Berapa Pip 0,05 800 Pip Butuh Satu Hari 800 Pip Nah Untuk Mendapatkan 800 Pip Setiap Transaksi Kita Close Order Misalkan 100 Pip Per Transaksi Pip Per Transaksi Maka Kita Butuh 8 Kali Transaksi Nah Mungkin Kalau 8 Masih Realistis Bisa Dijangkau Yang Pasti Jangan Lebih Dari 10% Apalagi 20% Ini Akan Sangat Berbahaya Dari Modalnya Nah Bagaimana Dengan Ketahanan Kita Menggunakan Ketahanan Sama Saja Kata Lot Kita Tidak Terkontrol Nanti Pasti Akan Kacau Ketahanan Kita Maka Perlu Menentukan Kira-kira Lot Saya Berapa Saja Misalkan Lotnya 0,05 0,05 0,025 0,02 Tidak Ada 0,03 0,02 1 0,1 Masing-masing Harus kita Pelajari Betul Harus kita Fahami Betul Kapan 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 Menggunakan Lot Yang Ini Kapan Menggunakan Lot Ini Kapan Menggunakan Lot Ini Kapan Menggunakan Lot Ini Kalau Lotnya Terlalu Kecil Campainya Susah Maka Tadi Ada Dua Naikkan Modal Kalau Modal Tidak Bisa Naikkan Naikkan Resiko Sudah Kalau Sudah Naikkan Resiko Ya Sudah Kalau Tidak Mau Belajar Di Awal Resikonya Habis Nanti Bangkrut Juga Jangan Terlalu Ekstrim Perbanyak Latihan Perbanyak Keahlian Skill Kita Harus Diasah Betul Trading Ini Banyak Permain Logika Kalau Kita Hanya Menggunakan Ilmu Pasti Tidak Ketemu Kalau Kita Hanya Berfokus Pada Pola Candle Kemudian Ada Pada Indikator Kemudian Ada Signal Tidak Ketemu Nanti Sudah Sudah Buktikan Saja Kalau Tidak Yakin Silahkan Coba Saya Pengen Kalau Tidak Diimbangin Dengan Logika Kalau Sudah Ketemu Konsep Dan Logikanya Tentu Akan Lebih Mudah Lagi Baik Untuk Materinya Sudah Panjang Lebar Mungkin Ada Teman Teman Yang Tidak Faham Ada Teman Pertanyaan Yang Mungkin Selalu Mengganjal Tanyakan Saja Jadi Pas Kelas Begini Ada Banyak Teman Nanti Bisa Mendengarkan Tentu Banyak Bermanfaat Untuk Banyak Orang Juga